Tanah air pemirsa rencana pemberlakuan new normal di beberapa daerah mulai disiapkan. Salah satunya di Lumajang, Jawa Timur. Setelah sempat ditutup, pemerintah setempat kembali membuka pasar hewan terbesar di Jawa Timur dengan konsep new normal. Pedagang mengaku tidak kesulitan melakukan aktivitasnya meski harus dengan pola baru ini. Inilah suasana pasar hewan yang terletak di Kelurahan Dinotrunan di Lumajang, Jawa Timur. Pasar hewan terbesar di Jawa Timur bagian tapal kuda ini mulai memperlakukan uji coba new normal atau pola kehidupan baru. Adalah pemerintah setempat yang berinisiatif melakukan uji coba karena semua daerah pasti akan melakukannya. Di antara materi yang di uji coba adalah pola hidup bersih, menjaga jarak, dan pakai masker ketika melakukan aktivitas ekonomi. Pertimbangan membuka kembali satu, ini perputaran ekonomi yang cukup besar. Para perwakilan pedagang sudah menyampaikan permohonan maafnya. Mereka lakukan tidak melaksanakan protokol kesehatan berdagang di luar tempat yang sudah disiapkan. Sehingga ada komitmen yang ditandatangani bersama bahwa mereka akan patuhi protokol kesehatan. Pedagang mengaku tidak kesulitan menerapkan new normal. Hanya saja perlu pembiasaan ketika melakukan transaksi dengan tidak berkerumun terlalu banyak. Ada kesulitan Pak memperlakukan new normal ini Pak? Tak ada. Alhamdulillah. Untuk kesehatan bersama ya? Iya. Uh, menyukurilah. Alhamdulillah. Begini orang-orang rakyat, benar. Seneng ya Pak ya? Kompeten saya itu, ya udahlah. Kasian sungguh kepada masyarakat. Emang kan yang disuruh pakai masker kok melanggar gitu saya? Sebelumnya pasar hewan di Lumajang ini ditutup selama beberapa makan karena banyak pedagang dan pembeli tidak memperlakukan protokol kesehatan. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.